Assalamualaikum bunda kali ini saya mau share menu MPAC buber belut mentega dan apa aja bahan-bahannya mari kita simak videonya sampai habis ya bunda terima kasih dan untuk bahan-bahannya disini ada 1 centong nasi 30 gram belut 1,5 sendok makan mentega 15 gram kacang panjang dan setengah tomat ukuran sedang dan untuk bumbu aromatiknya disini ada 2 helai daun salam serai, 2 bawang 1 ruas jahe dan 1 daun jeruh dan 200 ml kaldu ayam dan untuk cara pembuatan kaldu ayam mudah tinggal klik link di atas ya bunda baiklah bunda langkah pertama yaitu kita terlebih dahulu tumis bumbu aromatik hingga harum setelah bumbu aromatik mengeluarkan bau harum kita tuang 30 gram belut dan sebelumnya kita potong-potong kecil terlebih dahulu ya bunda dan jangan lupa kita masak belutnya kira-kira sampai mengering ya bunda setelah itu tuang kaldu ayam yang sudah kita siapkan tadi dan yang terakhir kita tuang semua bahan-bahan tomat, kacang panjang dan lain sebagainya boleh kita aduk-aduk dan yang terakhir kita tuang nasi 1 centong tadi ya bunda dan disini saya memasak dengan api kecil ya bunda setelah bubur bulut matang jangan lupa kita pisahkan daun salam serai dan jahe ya bunda langkah terakhir kita saring dan lumatkan ya bunda disini untuk tekstur disesuaikan dengan umur sang buah hati nah untuk teksturnya kayak gini ya bunda jadi tidak kental maupun tidak encer dan disini saya pisahkan menjadi dua wadah ini untuk dua hari ya bunda untuk penyimpanannya sendiri disini saya ditaruh bawah freezer atau pendingin dan ini bubur bisa bertahan selama tiga hari terima kasih sudah menonton video ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati